oke guys what's up oke sekarang hari Senin kita bakalan keluar aku mau cari makan sejenin channelnya jadi kemarin itu kalian sudah nonton vlog aku yang naik motor ke kampung dan itu seru banget udah juga apa aku ngajarin puspa tari Bali kalian bisa request juga nanti next aku bakalan belajar cari Jawa juga yang diajarin sama puspa ini kok putih banget putih banget ya enggak iusah salah naruk ke tempat blush on kenapa kok bisa tumbuhin bodoh sih naruk ke tempat blush on kok disini tuh blush on terus gimana blush on kok merasa dengan aneh ya sih aku nggak ngeh kan sama makeup tuh naruk sama aja sih cuma lihat tuh jadi biasanya barisan tuh bisa taruh disini terus biasanya tekanan kesini ini malah disini jadi ini kosong jadi kayak nggak punya pipi tak tampu aja lah aku keputian ya oke setelah sekian lama akhirnya kita keluar dan membeli makan guys sebenarnya udah keluar dari kemarin sih kita pulang kampung tapi kita baru ngerasain yang namanya hidup dengan junior eh busa lupa nggak sisiran bias lah nggak sisiran? iya busa nggak pernah sisiran emang aku tuh lebih suka konten makeup loh ya maksudku ya tipis-tipis aja nggak usah yang iya kan emang tipis ini alah itu nggak tipis kok itu menurutku belah ini kan nggak kerja kalo pas ntar malam kan udah nggak makeupan lagi busa iya maksudku nggak usah mener-mener juga ya aku nunggu pem makeup itu lama 2 jaman lebih dari tadi makeup aja kerjaan sekarang ya kenapa? itu simple banget nggak mener kayak mukanya putih tangannya hitam iiii kele orang nih kita makan dimana? nanti kan? nanti kita makan ya oke kita sekarang mau keliling dulu guys mau cari makan sebenarnya ini tuh nggak ada jadwal syuting tapi aku aja pengen nge-vlog buat keluar gitu soalnya di kantor juga ya nggak ada kerjaan editan udah kelar aku tinggal sekarang keluar beli maham beli maham buat anak-anak juga di kantor gitu oke kamera ini aku matiin nanti aku sambung lagi kalau sudah sampai di tempat maham oke kalau mau kayak tempatnya sayang botolnya warna biru apa? tempat apa sih? yang kayak jean itu ha? kayak tempat jean itu loh apaan? yang warna biru plastik mainan masak-masaan ha? yang biasa kamu beli untuk di taruh di sangga ha? plastik-plastik mainan buat di sangga tempatnya kayak air minum ha? tempat air minum aku taruh di sangga apaan sih yang? kemarin kita beli tempat yang buat di sangga itu di dekat kos di dekat rumah kontakan kan yang belok ke kanan masuk gang tuh yang kak? belok kanan? belok kanan tuh banyak yang dekat rumah sudah suatu yang eh serius aku tuh gak tau yang mana aduh 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 ya ha? 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 lewat hija udah susah dibahas ha? ampun sih yang kau ini gak jelas sumpah wah wah anjir ya pengen main layangan aku ya sejangan kau nambah bahaya nambah babuk itu ntar korban lah korban apa? kan aku jaga layangannya gak aku tinggalin yang yang oh iya maksudnya layang-layangannya di lapangan ya ya walaupun mau di lapangan mau di rumah kalau ditinggalin kalau layangannya jatuh itu bakalan bahaya ya kan kita jaga layangannya kita diem ya maksudnya kita lihat jatuh atau enggak kan gak tau wangin mati itu eh mati lagi hilang atau enggak iya kan? iya ih kok eh 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 gak masuk kembali itu apa? gak ada lupa aku semua ngomong gak lupa ih kok jadi lupa sih kanannya kok macet sih? lampu merah Giono mana? tadi tuh lampu merah kok agak macet sih kan aku belok ke kanan kan gak lampu merah hijau lampunya iya kan? iya panas sih re ya kan di mobil yang AC ya gak panas yang aku gak jauh bisa cerim penjawab naik mobil panas naik motor juga panas di luar hawanya aku panas terus bang bang lah anginnya barat kayak gini kok kok panas kok aja yang ngerasa panas yang? aku enggak kalo ngantuk tuh tidur di rumah gak usah sih masuk-masuk kerja tidur tuh ngantuk eh tidur tuh ngantuk ngantuk tuh tidur eh Putri kemarin kamu kan balik ke kampung tuh kan sama aku ha? kamu tuh kan balik semarin sama aku apa? eh? kan memang di puspa apa? puspa? singguna kok memang gila pak pus tadi lah aku tadi lah tadi aku bilang apa kan aku bilang puspa putri! ha? gak ada aku bilang kayak gitu singguna ya eh? gak? eh? hahi hahi aku tuh tadi bilang puspa putri jening ayu ije jening cuman ini luas malu kepet mau belanja sih ngelapis hahaha aku dari tadi bilang namamu kok apa sih? eh kebaru tuh kan kita pulang kampung hmm nah terus aku baca-baca komennya kak puspa naik motor tuh kayak belajar naik motor katanya lah ya abu sih kan ibu yang bawa motor kok bisa puspa belajar naik motor oh iya iya salah aku ternyata ya emang gak nyambung kan jaga sembung naik ojek gak nyambung cek eh? tadi aku bilang apa? eh namamu tuh pake nama apa tadi? putri hah? kok bisa putri? gak ada aku bilang putri itu ya lagi dibahas udah gak ada dibahas putri siapa ya? putri salju kok aku jadi inget nama putri ya? putri siapa ya? namanya puspa isi putri oh iya ayo puspa angre ini putri tapi aku panggilnya putri oh putri oh iya aku baru inget putri itu jeneng ayu enggak jadi dulu tuh aku kenal sama sama putri gitu loh maksudku tadi aku nge eh kok aku bisa namanya iya iya aku baru nge kemarin itu aku lagi liatin foto explore terus ngeliat fotonya putri itu makanya aku ya mungkin kebawa mimpi gitu kan tangah juga kemarin itu aku mimpiin siapa ya? kayak bahagia kayak seneng aja mimpiku semalam tuh ya? sumpah kamu tau gak aku mimpiin siapa? gak tau kamu mau tau? gak tau gak mau kenapa gak mau? gak penting eh aku mimpiin sesuatu yang yang sumpah aku mimpiin mimpiin putri itu bukan mimpiin sesuatu seseorang ya mimpiin seseorang mimpiin putri yang jadi putri itu datang kan? putri datang putri datang jualan putri salju hahaha kamu dengerin ceritaku gak mimpiku gak? enggak kenapa? orang kamu gak pernah mimpi terus baru aja terus mimpi setiap hari lah ini nih aku mimpi jadi kemarin tuh aku mimpi ketemu sama putri gitu loh saya gak bakso pak kalau ini pak terus yang orangnya gak jelas sumpah gak mau dengerin ceritaku kalau sebagai pacar yang baik tuh harus mendengarkan ini cerita pacarnya cerita tentang cewek lain aku kan ceritain tentang mimpiku daripada aku pendam kenapa? malah suka dengerin nah yudah deh jadi makan gak? jadi yudah yuk makan aku mau beli mau beli aksesoris hape aku mau beli casing kau mau beli gak? katanya hape mu retak lah ya mau ganti mau ganti garis gimana? retak beneran ya? pinggir-pinggirannya anjir kamu mau ganti kah? iya udah deh oke guys kita mau beli mau beli case dulu sampai beneran hape mu sepak layarnya retak habis itu baru kita makan oke oke ini aku sudah sampai di salah satu aksesoris pusat aksesoris yang terbesar di Bali ini namanya toko bintang hari ini aku bakalan kesana dan bakalan meneran hape mu sepak karena layarnya ini pecah ini kayaknya ngelayarnya deh kayak screen guard nya gitu gak sih? iya screen guard nya gitu oke ini bakalan diganti sekarang disini terus disini juga bakalan menjual pusat aksesoris mulai dari case kemudian baterai tripod lazy port kemudian charger baterai ini lengkap banget disini teman-teman ini aku saranin ke toko bintang ini daerahnya ada di toko Umar Barat ya aku bakalan masuk sekarang aku bakalan nyari beberapa case yang ganti case yang sumpah aku busen banget pake case ini terus yang sama ini kok pasal juga beli toko bintang aku bening case ku oke sekarang bakalan masuk dan bakalan cari-cari case yang baru terus yuk masuk oke ini kita sudah sampai ini dimana kita ya? di toko bintang kamu mau beli apa sih sebenernya? hmm apa? ganti ini itu aja cari case juga ya sumpah case ini lucu-lucu banget disini aku tadi cek di instagramnya disini menjual case baterai terus kemudian tripod kabel charger ini lengkap banget ya kamu sekarang keliling tuh disini luas banget jadi kamu bakalan pusing kira kaya mall yang iya iya wow yuk coba kita masuk sekarang yuk iya kamu nyeri apa disini? kamu mau ganti anti goreng jadi kamu langsung ganti casing ah ganti casing iya iya kamu ganti casing ini kan masak kemarin juga beli disini iya kan? oh iya iya ini pespa beli disini juga tapi kayaknya kamu harus pilih lagi deh iyalah oke langsung aja ke tempat asisoloris yang ini deh case nya yuk di bagian belakang iya nah kalau teman-teman masuk disini mungkin agak kebingungan ya karena disini luas banget tapi tenang aja karena setiap raknya disini disini isi tulisan nah jadi disini khusus untuk rak apa saja jadi kalian enggak perlu kebingungan sama sekali wow ini gede banget teman-teman Oke ini sekarang kita lagi ada di salah satu lorong disini charger pusing besar disini Coba ke belakang sini banyak lorongnya disini kalian bisa lihat kanan kiriku disini kabel charger semua wow kalau kalian ini pecinta misalkan main game ya biasanya kan perlu charger yang panjang disini ada sampai 3 meter kalian bayangkan tuh jadi kalian enggak perlu harus berdekatan dengan colok Wow gila disini lengkap banget dari tadi nah sebenarnya kalau disini tidak hanya menjual aksesoris dari gadget ada juga powerbank nah powerbanknya disini dari 10.000 MHA sampai 40.000 MHA Wow gila sih nah disini kalau kalian bisa misalkan HP kalian rusak nah disini juga bisa ada yang namanya service care ini ada apa powerbank mana powerbank kamu beli powerbank ngapain ini lucu semuanya kayak kakinya bubuk yo posnya ini 10.000 MHA terus juga ada yang 40.000 yang coba cari yang 40.000 itu gede banget tuh mana sih ini nih tuh ambil satu ya 40.000 wajir berat sekali ini kalau kamu ngecas tiga hari empat hari seminggu mungkin ya gitu banget loh dan sini lengkap tuh dari tipe A sampai Z ada disini semua nah jadi bagian disini disini ada yang namanya LCD jadi semua jenis LCD ada disini teman-teman dan istimewanya kita pembelian di toko bintang adalah kita dapat garansi garansi jadi ada garansi pembelian sama garansi pemakaian untuk garansi pembelian biasanya garansinya itu sampai 14 hari bener kan ya 14 hari terus juga ada garansi pemakaian garansi pemakaian itu tergantung dari garansinya sendiri ada yang dari tujuh hari sampai 3 bulan jadi kalian pembelian disini aman jangan misalkan kalian salah pembelian bisa ditukarkan dengan jangkauan 14 hari itu Oke ini ada tambahan sedikit jadi untuk kalian pembelian LCD disini itu garansinya misalkan LCD kalian pecah itu tidak bakalan diterima yang bisa diklaim garansi adalah pertama kayak layar kalian itu misalkan blank hitam udah ada garis-garisnya kayak touch screennya itu tidak berfungsi ini bisa diklaim garansi itu cuma hanya sekali sumpah ini bakalan kilaf aku dari tadi diajak muter-muter sama dia enggak tahu bakalan kemana tapi kita ikutin aja deh kamu ke mana ke headset tapi masih ada orang coba deh kamu masuk kamu cari apa sih dari tadi kamu aku ajak di muter-muter terus cari headset yang mana disitu ya udah masuk itu sama ini astaga yang seriusan tapi menurut aku lebih bagus yang itu deh kamu kayak lebih lucu coba bilang ini ini aja ya deh itu deh unicorn itu lucu banget loh yang ini kan kita beli banyak ya aku saran kita bikin member oh iya soalnya kalau iya ada membernya jadi kalau kamu misalkan daftar member disini itu bakalan ada diskon jadi disini ada yang namanya member VIP sama yang reguler nah karena reguler tuh kamu bakalan dapat potongan diskon 1 sampai 10% iya terus juga kalau kamu daftar member yang namanya VIP disini itu tinggi sampai 15 oke kamu beli banyak pun oh gila sih kamu bakalan borok semua disini tapi kamu yang bayarnya ih sayang lah nah kok aku sih sayangkan saya sebagai ada laki harus mengayomi mencintai mengasihi memberi harus terserah kamu kamu bisa beli semuanya deh aku bakalan terakhir sekarang aku suka untuk membeli semua keseluruhan disini gila sih abis uang juga selama saya sabar aduk jangan lanjut kau mampu saya hancur mama dia sudah bilang no no seharus sendiri dulu si yang terbikin tak tusuk ke jantung udah matikan lawan memang bosa salah aduk eh 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 tarakanmu ulang lagi seharus sendiri dulu oke ah barangku ini pesanannya puspa aku borong semuanya nih wis sampai tuh dicek dulu barang-barangmu bener nggak apa aja kamu beli tadi case terus anjir ya beli itu dong biar-biar kamu bisa gigimin pampi ya ya tuh busa banyak yang beli case itu juga gila diborong semua dong eh tapi disini tapi disini tuh murah-murah loh ya ini kayak harga Rp 29.000 24.000 dan kalau kalian beli banyak nanti dapat diskon kalau kalian bikin member yang gue bilang tadi saya balik ya aku mau lapar banget makan dulu oke ini kita sudah selesai dan kayaknya aku bakalan makan kayaknya tadi aku udah order makanan tapi dibawa pulang deh soalnya hari ini kita bakalan syuting juga syuting banyak video ya oke masuk dalam mobil panas banget gimana perasaanmu sudah membeli banyak aksesoris handphonenya seneng lah nanti kamu bisa ambil casingnya diem-diem ini gimana ya padahal tadi aku udah nyari dikitnya setiap beli tapi dibagi-bagi dimana pengen rencana setiap hari tuh ganti case hari Senin casing ini harus rasain itulah nggak apa-apa yang penting bikin dia seneng seharian nih guys walaupun tadi aku sempet kerja nih juga kan oke mungkin setian untuk vlog hari ini thank you sudah nonton jangan lupa buat like dan subscribe komen juga di bawah enaknya bikin vlog apa lagi karena kita sudah memulai yang namanya hidup di normal jadi kemana-mana pakai masker seperti yang di toko bintang tadi kita baru masuk sudah wajib untuk pakai masker cuci tangan kemudian cek suhu di sana semua pakai pelindung wajah terus kemudian pakai masker jadi kemana-mana kita selalu pakai masker sekarang tetap jaga kesehatan intinya jaga jarak dan udah itu aja bye-bye ya ini bisa ini bisa Terima kasih.